PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung tengah melakukan pemetaan rel di sepanjang jalur rel kereta api yang meliputi Daop 2 Bandung. Terdapat 44 titik rawan bencana yang akan diantisipasikan jelang arus mudik dan arus balik Lebaran 2019. Jelang arus mudik dan arus balik pada Lebaran 2019, PT Kereta Api Daerah Operasional 2 Bandung akan terus memantau daerah yang rawan terhadap bencana. Dari hasil pemetaan terdapat 44 titik yang akan terus dipantau rawan bencana. Untuk mengatasi itu, jajaran PT KI Daop 2 Bandung melakukan pemetaan di titik rawan tersebut. Dari titik-titik rawan itu, terdapat banyak spot yang menimbulkan guncangan target perbaikan rel harus sudah selesai pada hari minus 10. Menurut manajer Humas Daop 2 Bandung, Noksi Citrea pada pelaksanaan arus mudik dan arus balik nanti akan menempatkan petugas-petugas untuk mengantisipasi jika terjadi hambatan di titik rawan tersebut. Untuk titik rawan ada 44 di Daop 2 Bandung ini, dan itu kita kejar ya sebelum pasang petang terbangan, tepatnya di 26 Mei sampai dengan 16 Juni harus sudah selesai. Contohnya titik rawan seperti apa? Titik rawan itu misalkan namanya kecerotan ya kalau di Daop 2 ini, jadi yang berpotensi meliburkan goyangan. Itu kita berlakukan kebersihan, keperluan sumbalas, selainnya diatur semingat lupa sehingga kerjaan kereta api aman dan nyaman. Pihak Daop 2 saat ini melakukan pembersihan dengan pengaturan batas rel sedemikian rupa sehingga perjalanan kereta api aman dan nyaman untuk para penumpang. Untuk anggutan lebaran tahun 2019 sendiri, PT KI Daops 2 Bandung menyiapkan sebanyak 29 lokomotif dan 252 kereta dengan harapan para pemudik pengguna noda transportasi kereta dapat terlayani dengan optimal.